Seleksi Musabakotilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke 10 Kabupaten Lingga resmi ditutup. Dalam STQH ini, Kecamatan Singkep Barat kembali keluar sebagai juara umum untuk ketiga kalinya. Seleksi Musabakotilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke 10 Kabupaten Lingga di Kecamatan Selayar resmi ditutup Kamis 7 Maret lalu. Dalam STQH ini, Kecamatan Singkep Barat kembali keluar sebagai juara umum untuk ketiga kalinya. Penutupan acara MTK ini ditandai dengan penyerahan piala juara umum kepada Kecamatan Singkep Barat serta pemberian ucapan selamat kepada para pemenang lomba. Dalam acara itu juga, Ketua PPK Kabupaten Lingga juga memberikan bonus umroh kepada dua orang pemenang di ajang MTKH ke 10. Bupati Lingga Mohd Nizar mengucapkan selamat kepada Kecamatan Singkep Barat yang telah menjadi juara umum. Mohd Nizar di kesempatan itu juga mencanangkan Desa Bakung Serumpun sebagai kampung Al-Quran. Kecamatan Selayar malam ini resmi sudah berakhir, sudah ditutup. Tentu saya pribadi dan atas nama Buntah Daerah Kabupaten Lingga mengucapkan yang pertama selamat kepada pemenang, baik itu juara satu, juara dua, juara tiga di masing-masing Kecamatan di seluruh cabang. Kemudian ucapan selamat juga untuk Kecamatan Singkep Barat sebagai pemenang juara umum. Dan ini yang ketiga kali berturut-turut dan tentu harus diberikan apresiasi untuk Kecamatan Singkep Barat, salah satunya tadi dengan dicanangkan oleh PTK, mudah-mudahan nanti secepatnya Pak Kembenak ya, bersama dengan PTK itu sebagai kampung Al-Quran. Para peserta yang terpilih mewakili Kabupaten Lingga di ajang MTKH tingkat Provinsi Kepri nantinya akan mengikuti pembinaan oleh LPTK Lingga dalam mencapai target tiga besar di ajang tingkat Provinsi. Dari Lingga, Tony Cire TV melaporkan.